Pertama kali kenal musik di umur berapa? Dikenalkan sama siapa? Berapa memilih kampus UPH? Dari seluruh universitas musik di Indonesia Cuma di UPH doang yang ada musik terapan Di musik tuh ngapain aja sih? Musik tuh susah gak sih bro? Saat ini saya sedang berada di daerah modernen Tangerang Dan perkenalkan bro namanya sama bro Oke nama gue Marvel Laverielle Dan gue mahasiswa musik UPH semester 2 Untuk kesibukan gue sekarang gue ya kuliah Tapi gue juga ada najar Dan gue sekarang juga lagi cover-cover lagu aja sih Oke sebelumnya biasanya dipanggil apa bro? Gue Marvel Oke jadi menarik ya Saat ini saya akan menggali informasi mengenai dunia musik Seputar musik tuh ada apa aja sih gitu Oke Marvel Marvel ya? Iya Pertama kali kenal musik di umur berapa? Gue pertama kali kenal musik tuh di umur 4 tahun Waktu itu kayak Dikenalkan sama siapa? Iya awalnya tuh dikenalkan sama orang tua Oke lalu? Lalu kayak gue latihan-latihan terus Kayak awalnya tuh kayak cuman latihan piano doang biasa gitu lah Oh jadi pertama kali tuh umur 4 dikenalkan orang tua Musiknya apa piano ya? Piano oke Terus kayak baru tuh apa Sekitar-sekitar SMP tuh gue mulai coba-coba gitar Terus coba-coba biola gitu Sampai akhirnya ya Gue sekarang tuh bisa Gak cuman bisa piano Tapi gue juga bisa gitar Gue juga bisa biola Oke Di umur 4 kan pasti kita Itu kan namanya proses pengenalan ya? Bener-bener murni Suka nih Saya suka musik Itu di umur berapa? Itu pas gue masuk ke kelas 8 SMP Kelas 8, kelas 2 SMP ya? Iya kelas 2 SMP Karena waktu itu kayak guru musik gue Waktu kelas 8 SMP tuh kayak asik gitu Dan gue kayaknya terinspirasi Sampai akhirnya gue ngas disitu Oh passion gue ternyata di musik selamanya Berarti mengenal dunia musik di umur 4 Dimulai dari orang tua Dan mulai bener-bener menyukai musik Di kelas 2 SMP ya? Iya Oke Saat ini kan Marvel kuliah di UPH Betul ya? Boleh jelaskan nggak bro? Kenapa memilih kampus UPH? Oke Jadi awalnya kan gue memang menargetkan musik ya Karena kan gue SMK-nya juga dulu SMK musik nih Oh SMK bukan SMA ya? Bukan SMK jurusan? Musik Oh musik itu ngapain aja bro? Itu ya kayak 60% belajar musik 40%-nya belajar IPS gitu Oke Jadi nggak ada ipa-ipaan sih Oke Karena dia kejuruan ya? Juruan Lalu memilih UPH karena apa? Karena Awalnya tuh gini Gue awalnya menargetkan 5 gitu ya Apa aja itu bro? Ada pertama ada Institut Seni Indonesia ISI ya? ISI Oke Lalu ada Institut Kesenian Jakarta IKJ Terus ada UPH Terus ada Saat Saat itu bukannya sekolah untuk Alkitab ya? Dia katanya ada penjuruan musik rohaninya kalau nggak salah Oh jadi nggak hanya pendeta aja? Iya Oke lanjut Terus juga ada konservatori musik yang kebetulan gedungnya satu gedung sama SMK gua Apa namanya? Stikmi Stikmi oke Diitung-itung Jaraknya jauh lebih worth it aja Rumahnya di daerah mana bro? Moderna yang di sini Oh Moderna yang Tangerang Dari Moderna yang ke Tangerang ke daerah Karawaci ya? Iya Betul Oke lanjut worth it lah ya Terus kedua Secara fasilitas Dia Lengkap Paling lengkap Yang gua lihat Terus ketiga Pergaulan Nah gua nggak bakal bilang aman atau sehat ya Iya Secara pergaulan Lebih mending lah Oke Nah fun fact Dari seluruh universitas musik di Indonesia Cuman di UPH doang yang ada musik terapi Itu aja sih Terus Kalau gua tau nih bro Di musik tuh ngapain aja sih? Oke Di musik itu kayak Kalau untuk pelajaran intinya ya? Iya Pertama kali deh semester awal itu ngapain sih? Oke semester awal tuh Karena gua komposisi ya Jadi gua baru memulai Karena gua peminatkan komposisi Itu penjurusan atau gimana bro? Di awalnya Jadi ada Awalnya tuh ada penjurusan Langsung penjurusan? Iya ada beberapa jurus Ada beberapa peminatan Kita panggilnya peminatan Yang dari awal udah mulai Tapi ada beberapa peminatan yang Baru mulainya tuh tahun ke-2 atau tahun ke-3 Peminatan di musik itu ada apa aja bro? Ada 7 Jadi ada Classical Performance Ada Jazz and Pop Performance Sound Design and Music Production Musik Komposisi Musik Edukasi Musik Terapi Dan Performing Arts And Production Management Boleh jelaskan gak bro? Intinya aja dari 7 peminatan Kalau performance ya Itu lebih kayak Performing gitu lah ya Performance Terus kalau sound design itu kayak Lebih kayak Lu rekaman Rekaman suara Terus kayak lu bisa mixing-mixing gitu Terus kalau komposisi ya Itu buat lagu Tapi itu juga Kayak apa ya Gue menilai itu gak bisa sembarangan Lu ambil gitu Karena lu bikin musik yang Kedengerannya aneh-aneh aja Itu juga ada tekniknya sendiri Terus ada musik edukasi ya Ini lu sambil ngajarin musik Sambil ngajarin Kayak jadi buruk gitu lah ya Pertama ada musik terapi Nah ini musik terapi ini kayak Lu kayak Menggunakan musik untuk menyembuhkan orang Oke Terus ada Performing Arts And Production Management Itu PAPM Itu kayak Lu kayak jadi kayak Ngatur-ngatur staging Atau lu ke depannya Biar bisa jadi EO Itu gimana gitu Lu butuh modal sekian-sekian-sekian Jadi Dari tujuh peminatan Lu lebih memilih ke arah Komposat Ya komposisi Kenapa bro? Kenapa gue pilih komposisi Karena Satu Emang gue suka bikin lagu Kedua Ya sebenernya gara-gara bikin lagu aja sih Jadi Karena Lu menyukai lagu Jadi lu memilih komposisi Oke Kan gue aja Mungkin Gak paham ya Soal musik ya Ada yang beranggapan Musik itu gampang gitu kan Gue ingin bertanya nih Musik itu susah gak sih bro? Terus terang aja musik itu gampang-gampang Susah gitu Tergantung memandangnya tuh gimana Susahnya gimana? Susahnya ya Kayak Mungkin nanti ke depannya gitu ya Kan Bakal banyak Rival gitu ya Karena mengingat dunia musik di Indonesia itu masih tergolong kecil Oke Banyak rival Juga dan Kayak Gue ngerti kalau misalnya setiap orang ngomong Apa Kayak Ada yang bisa musik Ada yang gak bisa musik gitu kan Atau mungkin orang bilangnya musik itu Jadi lahir Udah Ini gitu Itu sebenarnya lebih ke Niat Minat Sama Inspirasi aja Oke Menarik ya Tadi Marvel sempat menyebutkan soal musik di Indonesia Sambil minum aja belum abang Tadi kan Marvel sempat bilang Ke musik di Indonesia Gue Saya ingin bertanya Menurut Marvel Kan kita tau ya Kalau zaman dulu itu Lebih banyak musisi yang Membuat lagu Sedangkan zaman sekarang bisa dibilang Cuma cover doang Nah Berarti itu bisa dibilang Angka kreatifitasnya Mulai mengecil Nah itu tanggapan Marvel Gimana mengenai musik di Indonesia Ya Bisa dibilang Mengecil sih Enggak juga ya Maksudnya kayak cover itu juga salah satu Hal yang mendongkrak Industri musik Indonesia Cuman ya Tetap gue akan lebih menghargai Lagu buatan sendiri Atau composer gitu ya Dan Makan sekarang tuh ada Website AI yang bisa bikin lagu sendiri Itu cuma taruh kata-katanya Taruh genrenya kayak apa Berarti ya Bersyukur ya Dengan ada kemudahan teknologi Bisa membantu kita Dalam Dalam hal ini musik Bisa membuat Membuat Dan menciptakan Sebuah lagu ya Ya Oke Target nih Rencana Setelah lulus Mengapain bro Gue setelah lulus Ya Gue Amin-amin bisa menjadi Composer Baik composer Buat game doang Atau buat perfilman Atau mungkin gue punya karya sendiri Terus juga Di samping itu Gue juga mungkin Bakal kayak ngajar-ngajar Gitu ya Saatnya ngajar juga kan ya Ya karena Gue sekarang juga lagi ngajar juga kan Oke Ya Sejauh itu aja sih Sampai jumpa